Saya sempat gagal tiga kali seleksi Akademi Junior, tapi terakhir saya coba di 2021. Alhamdulillah saya lolos di PSM U18. Saya masuk ke senior dulu, terus saya main-main di senior, terus akhirnya ada panggilan Kucin Rasafri buat main ke seleksi timnas C-Games. Saya paling ingat pertama kali saya debut di Liga Profesional lawan Persikabo di Piala Presiden. Saya membuat penalti, dan disitu saya langsung kayak, waduh, komentar-komentar netizen bilang, main titipan segala macam, tapi ada lagi Bang Rasid, Bang Rasid datang ke kamar saya, kasih motivasi saya, enggak apa-apa, itu jasa. Lebih bagus kamu buat kesalahan di awal daripada kamu, buat kesalahan di akhir. Saya dari kecil udah main bola, tapi saya nggak pernah bisa kepikiran, Sampai bisa bawa juara PSM dan bisa main ke timnas Tapi syukur Alhamdulillah Allah kasih rejeki Ya dikasih kesempatan buat masuk di PSM dan bisa bermain di tim Awal mula saya masuk di PSM Saya sempat gagal 3 kali seleksi Akademi Junior Tapi terakhir saya coba di 2021 Alhamdulillah saya lolos di PSM U18 Dan disitu saya bekerja keras Orang tua selalu kasih motivasi kamu harus bekerja keras Agar kamu bisa dapat kesempatan bermain di PSM U18 Dan dari situ saya termotivasi Jadi saya kerja keras Terus saya dikasih kesempatan sama pelatih Akademi PSM U18 Dan Alhamdulillah saya bisa bermain terus di Akademi PSM U18 Kan ada rapor tersendiri setiap pemain di Akademi Jadi rapor saya dapat hasil plus Jadi Tavares lihat yang nilai-nilai plus Kayak saya, Taki, sama Victor dapat nilai plus Jadi makanya diberi kesempatan buat trial ke tim senior Dan akhirnya aplati Ya ini cerita lucu Awalnya saya di Menado kan Saya main Liga Nusantara di Menado Tiba-tiba ada panggilan Ada panggilan ke senior Bos menelpon Bos Febrianto Widjaya Manager Akademi Dia telpon Anda, kamu di mana? Di ini bos Di Menado Kamu bikin apa? Main Liga Nusantara bos Kamu pilih di sana atau Kamu pulang ke Makassar untuk trial ke tim senior? Ya bos, saya pulang ya bos Nah hari pertama saya latihan itu Hujan keras, untung hujan keras Jadi kita latihannya di dalam gedung Bos Hoa itu Kayak pan-pan aja Main futsal, main volley, gitu-gitu aja Saya awal masuk kayak takut salah Takut gimana, nggak enakan Apalagi sama Kevili kan Tau sendiri Dia main paling kelas Bang Rasid bilang Kalau Nggak usah di sini Nggak usah takut Kamu main aja Biar Kamu enjoy Biar kamu Bisa mengeluarkan skill Terbaik kamu Setelah itu mengalir Ya Semakin dekat sama senior Apalagi Bang Rasid yang Saya sudah anggap Kakak sendiri Tergantung sama siapa aja Bang Kayak kalau sama Kakak Yance Selalu berganda Kan dia orangnya enak Kalau sama Bang Rasid Agak segan sedikit Karena kayak Kakak sendiri Kalau bagi saya Si Mungkin Sempat berpikir juga Wah Ada lagi nih Pemain baru Pemain muda juga Saingan Tapi Saya selalu ingat pesan orang tua Kamu nggak usah takut Saya ingin kamu siapa Intinya kamu kerja keras Jangan pernah tinggalkan Sobat kamu Saya paling ingat Saya paling ingat Pertama kali saya debut di Liga Profesional Lawan Versi Kabo Di Piala Presiden Saya membuat penalti Hati Dan Dan Di situ Saya langsung Kayak Waduh Komentar-komentar Netizen Bila Main titipan Segala macam Tapi Ada lagi Bang Rasid Bang Rasid datang ke kamar saya Gak apa-apa Itu jasa Lebih bagus Kamu buat kesalahan Di awal Daripada kamu Buat kesalahan Di akhir Saya Terasa doang Iya Sempat terasa doang Saya sampai nggak bicara Sampai diam di kamar sendiri Nggak mau makan Saya pertama kali main inti Lawan Borneo Di Piala Presiden Pelaci kasih kesempatan saya Dan Saya Keluarkan Permainan terbaik saya Saya Sampai sekarang Masih belum menyangka Saya bisa ada di Piala Presiden Sekarang Tapi Namanya Rejeki Berjalan Pasti Allah sudah atur Sama Rejeki kita Saya sangat senang Pas saya Nyetak gol Lawan Sleman pertama Proses gol Dari Waktu lawan Sleman Itu Kan Pelanggaran Terus Kata ya Yaakob Ambil Free kick Terus dia Suiting keras kan Keeper Cuma tepis Kedepan Saya Ambil gol Karena Senior-senior di PSM itu Mendukung semua Kaya Support Kalau salah Enggak dimarahin Cuma bilang Ayo lagi Perbaiki aja Tidak Takut Takut Salah Main aja Bebas Kalau Pelatih Netral orangnya Siapa yang Kerja keras Dia Pasti kasih kesempatan Tidak 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 ada Senior Junior Intinya Kamu kerja keras Di setiap latihan Kamu fokus Kamu ikutin Instruksi dia Pasti kamu diberikan sempatan Sama dia Sangat senang Dan Apa ya Kalau kita sebagai putra daerah Pasti Cita-citanya dari kecil Kalau Ingin main sebab bola Pasti Pengen main di klub PSM Makassar Siapa sih yang putra daerah Yang gak mau main di klub PSM Makassar Samsul Hairuddin Karena Orangnya Loyalitas Terus Gampang Keras sama pemain muda Terus Dia juga Kerja keras Dia Selalu Nambah latihan Jadi saya Dari kecil Saya harus Seperti dia Kalau Menurut saya Beda Kayaknya Karena Dia Lebih Lebih Mobile daripada saya Kalau Saya mungkin Belum Seperti dia Ada teman kecil saya Namanya Momat Ardiansa Yang keeper PSM sekarang juga Saya Dari SSB Dari kecil Sama dia Sampai sekarang Sama di PSM Tapi dia duluan Ke PSM 1 tahun Daripada saya Sudah seperti adik kakak Orang bilang saya Agak mirip sama dia Secara buka Secara buka Ya Secara buka Ya Secara buka Sama dia Kamu baru pemain muda ya Sudah banyak gaya Gini Suasana tim Ya mengalir Kalau enggak ada dia Kayak tegang aja Karena dia orangnya juga suka bercanda Main Lucu-lucuan dia Bercanda saya Bercanda saya Saya ingin mengikuti jejak saya Sehingga saya Asnawi Mangku Alam Ingin bermain di luar negeri Agara Korea Bercanda saya sangat senang Saya enggak bisa gambarkan kesenangan saya Saya enggak nyangka juga bisa Bermain di timnas Dan bisa membawa juara Sama teman-teman Gak bisa terbayangkan Senang ya Sebenarnya enggak ada feeling sih Buat juara Cuman Buat sindra selalu Tekankan Kita harus optimis Supaya kita bisa Juara Vietnam sih Bawang Vietnam Soalnya saya cedera Saya diengkel pertama kali Dalam bola-bola Lawan Vietnam Setelah itu gimana? Kecewa Iya Sempat Saya pasti final gak bisa main ini Gimana ya caranya Tapi Dokter kasih obat Dokter final kasih obat Terus diterapi Alhamdulillah Alhamdulillah Bawang kedua final bisa di Kesempatan Ya semua orang Ya semua orang pasti pengen Cita-citanya pasti pengen ke timnas senior Harus optimis Insya Allah bisa lah Tapi Tapi Saingan banyak sekali Kalau di Indonesia Gelandang kan Kalau sendiri Apalagi Banyak naturalisasi yang sekarang Ya Pastinya Sangat beruntung Karena Sudah pasti Dapat kesempatan bermain Karena ada Regulasi kan U23 Jadi Pasti Di setiap tim Pemain muda itu Bisa main Atau Kan Sekarang Saya lagi Pendidikan ini Polisi Iya Saya Kemarin Berfikir Gak tau Sampai kapan saya main bola Terus saya Ngobrol sama orang tua Gimana kalau saya daftar Polisi Ada kesempatan ini Dikasih sama Pak Sumarji Kemudian Sumarji Pas juara Asikin Sumarji Nawarin Gimana Mau jadi polisi Beneran gak Ya Saya Nanya Pak Gimana caranya Saya mau daftar jadi polisi Kamu Pak Sumarji bilang Kamu serius Ya Pak Saya serius Yaudah Dikasihlah Nomor sama Kumandan Irfan Ada Sisanya Pak Margila Jadi Itulah Saya Tesam Bareng Perari Bareng Franky Banyak Pemain-pemain Saya Bulan Bulan Orang Daftar Polisi Insya Allah Bulan 12 Saya Udah Udah Ya Keluarga Sangat mendukung Karena Dia Pikir Depak bola Sampai kapan sih Sampai umur berapa Belum lagi kalau kamu nanti Jadi Sedera nggak diminta Misalkan Jadi Kamu Ambil aja Polisi Kalau main bola Pelang Umur 33 35 Udah Mulai ini Keluarga Mendukung Keluarga Saya juga punya Kakak Mantan Pemain PSM U21 Tapi Dia Nggak sempat main Kesenior Dia cuma PSM U21 Ikut Ke kakak suhu saya Yang PSM U21 Saya lihat Oh Enak main bola ya Jadi Dia Dulu banyak luar Jadi Saya Kalau ini bisa mengajak keluarga saya Ini Meralih keluarga saya Jadi Saya harus ikuti dia Jadi Awalnya Saya Mulai SSB itu Klasik SSB Di Di SSB Asan Udin Bareng SSB-nya Bapaknya Asnawi Saya bareng Bang Arvan Asnawi Itu Muhammad Ardiansyah Keeper Sama Nur Hidayat Jilmansyah Ada beberapa Ada beberapa Ya Pasti Joto Makassar Suka banget Ya Suka Makan kekalanan ke daerah lain Atau Makan kekalanan ke daerah lain Atau Makan kekalanan ke daerah lain Atau Papeda 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 Papua Sama ini Tengkleng Jogja Ya Suka makan sedikit Ya sedikit Ya sedikit